Tentang tadi, apa tanggungan Bapak ini Pak? Ini benar-benar aneh menurut saya. Jaksa itu kan menuntut itu kan demi keadilan. Ini untuk keadilan. Seharusnya dia harus berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Kalian dengar tadi, ini adalah dakwaan ditambah dengan keterangan Yesi, keterangan John Shelter, keterangan Abdul Basir, si Tumeang. Tidak ada, ini dakwaan. Kalian dengar bagaimana keterangan daripada si tembak, tembak Roland Pasaribu. Dia menyatakan bahwa dia tidak pernah berurusan sama saya soal duit. Dia jelaskan tadi bahwa dia berurusan sama saya. Kalian dengar mengenai keterangan daripada Rice. Rice mengatakan saya tidak pernah mendatangani, saya tidak pernah mendatangani, tanda terima. Bahkan dicabuk keterangannya, bahkan dia bilang saya tidak pernah menuntut daripada terdakwa ini. Kalian dengar keterangan daripada si Abdul Rahman Sibuya. Dia bilang dia kasih kepada ajudah saya, Joko. Joko mengatakan saya tidak pernah terima. Kenapa saya yang terus dituntut? Dan tanggal 10 akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan TPPU. Dan saya akan buat surat kepresiden. Kok mental, mental PNS, aparat penegak hukum masih begini. Dia tidak berdasarkan fakta, Percuma kita lakukan persidangan. Kalau begini, kalau dia hanya mengulang. Tuntutannya adalah pengulangan daripada dakwaan. Untuk apa kita mengajukan persidangan? Untuk apa dilakukan persidangan? Orang semua disumpahin, disumpahin, disumpahin. Tapi tidak dibuat di sini. Dia hanya mengambil, men-share, mengambil kebarungan. Meng-copy pasti dakwaan. Dan ditampai sedikit-sedikit yang lain. Untuk apa persidangan? Jadi saya akan membuat surat kepresiden, Sampai sejauh mana, ini presiden silahkan mengatakan bahwa harus ada revolusi mental. Lima tahun Jokowi, ini kain dimaksud dengan revolusi mental. Tidak segampang itu melakukan penuntutan. Penuntutan itu harus berdasarkan fakta persidangan. Kenapa? Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan yang diberikan di hadapan persidangan. Yang dibawa sumpah, tidak yang dipenyedik. Untuk apa persidangan itu? Untuk penuntutan ini, dia harus berani menuntut bebas. Kalau memang tidak terbukti, itu tujuannya revolusi mental. Jokowi menyuruhkan, lakukan revolusi mental bukan hanya di pusat. Harus sampai ke Kabupaten Tampol Tengah. Harus kepada Polres Kabupaten Tampol Tengah. Harus sampai kepada Kejaksaan Negeri Siburka. Berarti si Jaminnya belum ada buktinya, Pak, ya? Apa? Anda saksikan sendiri. Adakah sudah terlihatkan revolusi mental itu? Berarti Bapak menilai tadi tuntutan itu berdasarkan hasil penyidikan. Bukan hasil yang di depan sidang. Bukan. Anda dengar nggak keterangan Roland Pasar Ibu? Dia bilang apa? Anda dengar nggak keterangan Riceh? Dia bilang apa? Kok ini tidak masuk di fakta ini? Tidak sesuka hatinya. Dia tidak bisa terlepas daripada fakta persidangan. Itulah tujuan fakta persidangan. Itulah yang dimaksud dengan Pasar 184 Kuhang. Artinya Bapak mengatakan bahwasannya Jaksa dalam menyusun tuntutannya tidak cermat? Tidak cermat. Kenapa? Dia hanya menyadul. Ini kawan-kawan dengar. Bendinkan nanti tuntutan ini dengan dakwaan. Sama nggak? Kecuali ditambah dengan keterangan Yesi. Keterangan daripada Adur Rahman Siboya. Keterangan daripada Basir Siboyak. John Selter Sinebel. Itu saja. Lainnya itu adalah dakwaan. Menurut Bapak seharusnya apa yang Bapak terima? Seharusnya dia harus menyadul. Terhadap ini kasus Bapak ini. Apa permintaan Bapak? Ya harus dibuka dong fakta persidangannya. Harus dikatakan. Secara hukumnya apa? Iya harus dibuka fakta persidangannya. Bebas? Atau bagaimana? Saya harus bebas. Nanti akan saya kasih tahu sama Anda. Tunggu pembelaan saya. Saya tidak buka. Ini rahasia saya. Artinya Bapak nuntut bebas gitu Pak? Iya dong. Apa yang dimaksud dengan TPP? Bebas dari segala tudungan? Bebas dari segala tuntutan. Bebas dari segala prisprah namanya. Bebas dari segala. Bukan tuntutan. Itu onselah. Onselah Padrepan Perfolding. Saya prisprah. Karena saya tidak memiliki hubungan hukum dalam persoalan ini. Jadi kawan-kawan. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang. Kapan tindak pidana pencucian uang itu berlaku? Apabila ABCD. Tidak saya enak perutnya. Oke? Hidup beradaan!